Kembali di Breaking News Kompas TV, adik Yosua Mahareza Rizky mengaku sempat dilarang untuk mendekati jenazah Yosua sebelum dipetimati. Reza bahkan dilarang untuk memakaikan baju ke jenazah Yosua. Dalam sidang di pengadilan negeri Jakarta Selatan, Reza membeberkan kejadian saat keluarga menerima jenazah Yosua di RS Polri, Keramat Jati, Jakarta Timur. Di Rumah Sakit Polri, Keramat Jati, adik Yosua sempat beradu argumen agar bisa melihat jasad kakaknya. Saya ingin mengendom abang saya terakhir kali untuk masuk dalam peti. Bolehkah komandan, saya ditarik sama bapak AKBP Hendrik, sudah dikutuk, sabar, kita tembusin aja. Saya nunggu ketika sudah rapi, sudah dimasuk dalam peti, sudah dipasang dengan baret, baret, segala macam. Saya baru posisi almarhum sudah rapi dalam peti. Yang mulia, baru saya boleh melihat. Melihat almarhum atau melihat petinya? Melihat almarhum. Oh, masih boleh dibuka melihat jenazah, masih boleh? Boleh. Saya melihat bentar, saya berdoa. Saat saya berdoa pun, saya masih mendengar. Ada yang bilang, udah belum sih. Ada yang berkata seperti itu. Saya masih mendengar jelas. Saya ditarik doa dengan bapak AKBP Hendrik. Kami selesai, langsung keluar, peti tutup. Kami langsung berangkat ke bandara. Oh, begitu setelah sodara berdoa dengan AKBP Hendrik, sodara kemudian peti ditutup, kemudian peti dimasukkan ke mobil untuk berangkat ke bandara. Jadi jam berapa itu? Kurang lebih jam 4 lewat. Jam 4 lewat. Kemudian sodara menuju bandara. Penerbangan pertama menuju Jambi. Siapa yang beli tiket, apa semuanya? Saya tidak tahu. Tidak tahu, pokoknya sodara tinggal ikut aja, naik. Siap, benar yang boleh. Di sela-sela itu semua, sodara sempat mengabari keluarga? Sempat, yang boleh. Sodara ngabarin kepada siapa? Ibu Roslin. Hah? Tante Roslin. Tante Roslin. Terus setelah Tante Roslin, siapa lagi? Pada Pasar, di Mabes juga saya ngabarin Kak Yuni. Kak Yuni. Saya memberi kabar pertama kali. Tante Roslin. Terus setelah Tante Roslin. Setelah Tante Roslin. Terus sepakat,